SCP-5059 merupakan sebuah rekaman VHS dari animasi film Transformer keluaran tahun 1984. Penampilan dan isi dari film tersebut tidak menunjukkan sifat anomali sama sekali. Ketika SCP-5059 ditonton oleh seseorang dari awal sampai habis, orang yang menontonnya akan terpengaruh oleh karakter film tersebut. Dalam kurun waktu satu jam, orang tersebut akan merubah dirinya sendiri menjadi sebuah kendaraan. Perubahannya tidak memengaruhi struktur tubuh orang itu, bahkan tidak merubah tekstur maupun warna kulit darinya. Proses transformasi tersebut dijelaskan rasanya sangat menyakitkan. SCP-5059 disimpan dalam loker penyimpanan anomali safe prioritas tinggi di situs 17, sayap 2, dan loker nomor 09932. Tidak ada lebih dari 10 subjek yang terkena efek SCP-5059 untuk diteliti saat ini. Pelepasan pakaian terhadap orang yang terkena efek SCP-5059 sesaat setelah transformasi menunjukkan bahwa rasa tidak nyamannya berkurang. Subjek Charlie Bookbinder Laki-laki usia 17 tahun Ditahan sebagai orang yang terkena efek SCP-5059 pertama kali. Kendaraan Dodge Challenger Tahun 1973-74 Dengan skala 1 banding 5 Catatan Ia mencoba untuk kabur dari ruang penahanan dengan menabrak dinding beton dan meninggal kemudian. Subjek D-8229 Perempuan usia 40 tahun Kendaraan Cessna 178 Skyhawk Model lama Dengan skala 1 banding 3 Catatan Pada saat percobaan terbang Ia kehilangan sadar dikarenakan kegagalan kardio pulmoner yang merupakan juga mesin terbangnya. Ia mengalami kecelakaan Akan tetapi ia masih hidup. Subjek Politi Junior Marco Del Guiterre Laki-laki usia 29 tahun Kendaraan Volkswagen Beetle Tahun 1970 Dengan skala 1 banding 3 Catatan Ia telah ditahan secara prosedur Ia berubah dikarenakan percobaan untuk menyalin SCP-5059 Di Departemen Audio dan Video Subjek D-8238 Laki-laki Usia 25 tahun Dan mengidap masokisme Kendaraan Tank M4 Sherman Dengan skala 1 banding 8 Ia diperintahkan untuk menembakkan senjata utamanya Dan dia pun menurutinya Jantungnya keluar dari laras senjatanya Dan tidak lama kemudian Dickress tersebut pun meninggal dunia Terima kasih telah menonton!